Pendekar buta, jilip 26. Nyonya itu juga seperti tercengang melihat huikau, keningnya berkerut mengingat-ingat karena ia merasa seperti pernah melihat wajah gadis ini. Hanya muka yang kehitaman itu membuat dia menjadi ragu-ragu karena seingatnya belum pernah dia mengenal seorang nona bermuka hitam seperti nona ini. Melihat adanya Desan dan Bong Lokuai yang sudah dikenalnya, ia segera menjurah dengan hormat yang cepat dibalas oleh kedua orang tamu itu, kemudian ia menghadapi suaminya sambil berkata halus, ada keperluan apakah maka aku dipanggil kes ini? Karena hatinya masih merasa tegang, Kwee Taijan hanya menudin ke arah huikau sambil berkata, nona ini, dia bilang tahu tentang Lingji, anak Ling. Seketika wajah yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat, kedua mata yang sayu itu memandang terbelalak kepada huikau. Kedua kakinya yang kecil lalu melangkah maju sampai dekat. Kau tahu, kau tahu, mana dialing-lingan aku? Hati huikau seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia terharu sekali dan diam-diam ia merasa bahagia karena ibu ini ternyata sangat kasih kepada puterinya yang hilang diculik orang. Akan tetapi dia tidak boleh sembrono, tak boleh begitu saja mengaku aku sebagai anak mereka, karena biarpun hubungan darah di antara mereka telah menggetarkan jiwanya, akan tetapi ia tidak mempunyai bukti yang sah. Bagaimana kalau wanita ini bukan ibunya? Nyonya, suaranya gemetar dan sukar keluarnya, dapatkah Nyonya katakan, apakah anakmu yang hilang itu memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu sehingga dapat dikenal kembali? Nyonya itu memejamkan kedua matanya, seakan-akan hendak membayangkan kembali anak kecil yang lenyap di waktu malam itu, ingat ketika dengan amat kelembira dan penuh bahagia dia memandikan anak itu setiap hari, anak tunggal yang sangat disayanginya. Dengan jelas tampak dalam bayangan ini betapa anaknya memiliki sebuah tanda merah di belakang leher, seperti tahilalat tapi merah, dan dulu seringkali ia menggosok-gosok agar tanda itu hilang. Malah suaminya menghiburnya bahwa tanda tahilalat seperti itu tidaklah buruk. Apalagi bila anak itu sudah besar kelak, tentu tanda itu akan tertutup oleh rambut. Pula, tanda sekecil itu kiranya malah menjadi penambah manis pada leher yang berkulit putih. Ada, ada, katanya sambil membuka matu dan memandang suaminya. Koma kau tentu masih ingat, tahilalat merah di belakang leher. Kwee Taijin mengerutkan kening mengingat-ingat, kemudian dia berkata sambil tersenyum penuh harapan, Betul, ada tahilalat merah di tengkuk, ibunya selalu meributkan hal itu. Mendengar ini menggigil kedua kaki Hwi Kau dan serta Merta Ia menjatuhkan diri berlutut di depannya itu, Memeluk kedua kakinya sambil menangis. Desan dan Bong Lokowai sudah mencelat dari tempat duduk masing-masing Karena mereka tadinya mengira bahwa gadisannya itu hendak melakukan penyerangan. Akan tetapi melihat Hwi Kau hanya menangis sambil memeluk dan menciumi kaki nyonya itu, Mereka saling pandang dan berdiri bengong. Juga Kwee Taijin berdiri dari kusingnya dan memandang dengan penuh keheranan. Nyonya, kau periksalah ini. Sambil menangis dan dengan kepala tunduk Hwi Kau menyingkap rambutnya sehingga kulit tengkuknya dapat terlihat. Nyonya Kwee, suaminya dan juga kedua orang tamu itu memandang. Karena Hwi Kau berlutut di atas lantai, mudah bagi mereka untuk melihat betapa pada kulit yang kuning halus dari tengkuk itu ternoda oleh sebuah tahil alat merah sebesar kedeli. Hening sejenak di situ, semua orang bagai kena sihir, kemudian nyonya Kwee mengeluh, membungkuk merabat tengkuk Hwi Kau, memandang lagi, mulutnya berbisik-bisik, ah, mungkinkah ini? Kau, Lingling, kawan aku? Juga Kwee Taijin tak dapat menahan diri berseru, mungkinkah ini? Tidak kelirukah? Mendengar keraguan suami istri itu, dengan terisak-isak Hwi Kau bangkit berdiri, tegak memandang suami istri itu dan berkata, suaranya tegas. Taijin dan nyonya, memang sangatlah berat bagiku untuk memperkenalkan diri setelah melihat bahwa ayah dan ibuku adalah orang-orang kaya raya dari golongan bangsawan berpangkat. Alangkah mudahnya aku dituduh sebagai penipu. Lihatlah baik-baik mukaku, maraku, diriku, dan andai kata Taijin berdua memang tak mengenalku sebagai anak yang diculik orang belasan tahun yang lalu, biarlah aku pergi dari sini. Keadaan tegang sekali. Desan dan Bong Loko Lai merasai ketegangan ini dan mereka hanya berdiri tegak menjadi penonton. Kwee Taijin nampak bingung sekali, ragu-ragu dan pandang matanya tidak pernah lepas daripada wajah Hwi Kau. Harusnya akui bahwa wajah ini cantik sekali dan mirip wajah istrinya pada waktu muda, akan tetapi mengapa hitam sehingga tampak buruk? Dia ingat betul bahwa dahulu Lingji tidak berwajah hitam, malah kulit muka anaknya dahulu itu putih sekali. Bagaimana dia bisa menerima gadis yang bermuka hitam, yang menjadi seorang gadis kengau dengan pedang selalu dipinggang ini sebagai puterinya? Nyonya Kwee mengejar maju kemudian memegang tangan kiri Hwi Kau dengan kedua tangannya yang dingin dan gemetar, bibirnya berbisik lirih. Lihat tanganmu, aku ingat betul, di bawah jari manis kiri terdapat guratan seperti huruf Tian. Dia membalikan tangan gadis itu, menariknya dekat dan memandang penuh perhatian. Benar saja, di situ di antara guratan-guratan telapak tangan itu, terdapat guratan yang mirip dengan huruf Tian, yaitu dua tumpuk garis melintang di potong garis tegak lurus yang di bawahnya bercabang dua. Koma ahaha, kau betul Lingling, kau anakku. Ibu UU dua orang wanita itu berpelukan, berciuman dan mereka bertangis-tangisan. Pertemuan yang amat mengharukan. Lingling, inilah ayahmu, berilah hormat kepada ayahmu. Hui Kau menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kuei Taijin dan sambil terisak berkata, Ayah, Kuei Taijin mengerutkan kening. Diam-diam dia merasa kecewa sekali melihat nona ini yang ternyata adalah puternya sendiri yang dulu diculik orang. Kecewa melihat anaknya bermuka hitam seperti ini. Ia menarik nafas dan mengelus-elus rambut Hui Kau setelah menerima sambaran pandang mata istrinya yang seakan-akan mencelanya. Lingji, anakku, alangkah banyaknya engkau telah mendatangkan sengsara dalam hati ibumu, akhirnya dapat juga Kuei Taijin berkata. Sementara itu, Desan dan Bong Lokoi juga tercengang, kemudian menjadi girang sekali bahwa nona yang kosan itu ternyata adalah puteri Kuei Taijin yang hilang. Cepat keduanya lalu menjura dan mengaturkan selamat kepada Kuei Taijin. Kiong-hi, selamat. Kuei Taijin, Kiong-hi. Siapa kira hari ini begitu baik sehingga tanpa dinyana puterimu sudah kembali kata Desan. Tidak hanya sudah kembali, bahkan membawa kepandayan yang hebat. Kiong-hi, Taijin, selamat bahwa kau mempunyai puteri yang menjadi anak angkat Siaw Kcoa Ong Giamkin yang sakti. Hahaha Bong Lokoi juga memberi selamat. Kekecewaan Kuei Taijin agak terhibur pada saat mendengar bahwa puterinya ini ternyata memiliki kepandayan yang tinggi. Apalagi nama besar Siaw Kcoa Ong tentu saja pernah dia mendengarnya. Maka ketika dua orang tamunya itu berpamit hendak pergi, dia cepat menahan mereka dan berkata, Jiwi yang membawa datang puteri kami, sudah sepantasnya saya mengaturkan terima kasih dengan tiga cawan arak. Dua orang itu tertawa-tawa dan tidak dapat menolak. Cepat hidangan disiapkan di meja, sedangkan Kuei Ehu Jin segera mengajak puterinya itu ke dalam sambil memeluknya dan menciuminya. Setelah berada di rumah ayah bundanya yang asli, Hui Kaua atau Kuei Ehu Ling mendengar banyak. Ternyata ibunya hanya mempunyai anak dia seorang saja, ada pun dua orang remaja yang dilihatnya itu adalah anak dari istri muda Kuei Ehu Taijin. Sebagai seorang kaya raya dan bangsawan yang mempunyai pangkat tinggi pula, Kuei Ehu Taijin mempunyai tiga orang istri di samping beberapa orang selir yang juga dianggap sebagai pelayan. Istri pertama yang disebut Kuei Ehu Jin adalah ibu Huikau itulah, istri kedua atau Ji Huikin, nyonya kedua, tidak mempunyai anak sedangkan Sam Huikin, nyonya ketiga, mempunyai anak dua orang yaitu yang bernama Kuei Ehu Kian, seorang pemuda berusia 17 tahun dan yang kedua adalah seorang darah remaja bernama Kuei Ehu. Dua orang inilah yang berjumpa dengan Huikau pada waktu dia pertama datang di rumah orang tuanya. Huikau bisa merasakan betapa kecuali ibu kandungnya, kehadirannya di rumah gedung itu sangat tidak disukai oleh keluarga Kuei Ehu, terutama sekali Sam Huikin dan dua orang anaknya. Hal ini mudah sekali dimengerti karena sebelum hadir Huikau, maka Kuei Ehu Kian dan Kuei Ehu Syok merupakan dua orang keturunan keluarga Kuei Ehu yang menjadi ahli waris. Sekarang datang Huikau yang ternyata adalah anak dari istri pertama, tentu saja mereka merasa dirugikan dan merasa terancam kedudukan mereka. Hal ini karena dapat dimengerti oleh Huikau, maka tidak mendatangkan rasa sesal di hatinya. Yang membuat gadis ini selalu murung dan tak enak hati adalah sikap ayahnya. Ayahnya itu adalah ayah kandung, mengapa terhadap dia dingin saja, sikapnya tidak semanis terhadap Kuei Ehu Kian dan Kuei Ehu Syok? Juga sikap ayahnya terhadap ibunya tidak semanis sikapnya terhadap dua orang istrinya yang lain. Huikau merasa amat kasihan kepada ibunya dan diam-diam dia tidak puas terhadap ayahnya. Agaknya perasaan tidak puas inilah yang membuat Huikau menyatakan kepada ayah bundanya bahwa dia lebih suka bernama Huikau daripada Kuei Ehu Ling, karena nama ini sudah dipakainya semenjak kecil, maka ia minta agar nama Huikau dijadikan nama alias atau namanya sehari-hari. Hanya ibu kandungnya sajalah yang tetap menyebutnya Ling Ling, sedangkan orang lain menyebut dirinya Huikau, juga ayahnya sendiri. Pada suatu hari Huikau diajak ayahnya menghadiri pesta yang diadakan di dalam isana oleh Kaisar. Kejadian yang luar biasa, apalagi kalau diingat bahwa kehadiran Huikau itu adalah kehendak Kaisar sendiri yang mendengar tentang kelihayan gadis itu dari desan. Ayah, perlu benarkah itu sehingga saya yang harus ikut ke istana? Saya tidak senang dengan pesta-pesta besar, kata Huikau kepada ayahnya. Aneh ayahnya kali ini, sikapnya manis sekali dan kini ayahnya tersenyum. Huikau, anak baik, kau tidak tahu. Adalah Kaisar sendiri yang minta supaya kau ikut datang karena beliau telah mendengar bahwa anakku yang diculik dahulu telah pulang dan selain beliau hendak memberi selamat kepadaku, juga ingin bertemu sendiri denganmu. Ini merupakan hal yang baik sekali dan merupakan kehormatan besar, anakku. Baiklah kita berdua akan menggunakan kesempatan ini untuk mengaturkan selamat kepada Kaisar atas pemilihan beberapa orang selir baru. Diam-diam Huikau merasa muak dalam hatinya. Banyak sudah ia mendengar dongeng mengenai Kaisar-Kaisar dan para pembesar tinggi yang selalu mengumpulkan sebanyak mungkin gadis-gadis cantik untuk dijadikan selir. Kejadian ini amat memanaskan hatinya. Laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi benar-benar merupakan manusia-manusia yang hanya mau menangnya sendiri saja, yang bertindak sewenang-wenang dan menganggap wanita-wanita hanya sebagai benda permainan belaka. Sebenarnya tak sudi ia harus menghadapi semua ini, tak sudi ia harus menghadiri pesta itu, akan tetapi bagaimana ia dapat membantah kehendak ayahnya. Baru beberapa hari ia berkumpul dengan ayahnya, tak mungkin ia mengecewakan hati orang tua itu. Apalagi dalam kesempatan ini, ayahnya juga mengajak Kwee Kya dan Kwee Syok yang kelihatan gembira bukan main. Pemuda dan gadis remaja ini berdandan dengan pakaian terbaru. Hui Kau tidak dapat meniru ini, walaupun ia telah diberi banyak pakaian indah oleh orang tuanya. Gadis ini berpakaian sederhana saja, apalagi ia pun maklum bahwa mukanya yang hitam itu membuat semua pakaian dan hiasan badan tetap tidak patut. Bukan main meriahnya pesta yang diadakan dalam taman bunga istana itu. Kaisar baru muncul setelah para undangan memenuhi taman dan semua orang termasuk Hui Kau menjatuhkan diri berlutut. Ketika Kaisar berjalan dengan sikap agung menuju ke tempat duduk kehormatan yang telah disediakan untuknya. Dengan kerling matuh Hui Kau dapat melihat bahwa Kaisar ini masih muda, berwajah tampan dan bersikap gagah dengan mulut selalu memperlihatkan senyum yang menyembunyikan keangkuhannya. Sesudah semua orang diperkenankan duduk, Kwee Syok menyentuh lengannya sambil berkata, Hui Kau Cici, lihat di sana itu duduk rombongan pengawal-pengawal istana dan jagoan-jagoan undangan, semua adalah tokoh-tokoh persilatan tingkat tertinggi. Kwee Kian juga tidak mau ketinggalan berkata lirih. Dan yang duduk di sebelah kiri itu, yang berpakaian serba merah, orang tua yang tinggi kurus dan tersenyum-senyum itu, dialah Suhau, Guru, kami. Dialah tokoh besar berilmu tinggi yang berjuluk Ang Moko. Diam-diam Hui Kau menaruh perhatian. Memang seorang kakek yang aneh, sudah tua tapi pakaiannya merah semua, duduknya tak jauh dari desan yang kelihatan berpakaian serba idah. Ia tahu bahwa dua orang adik tirinya ini belajar ilmu silat dari seorang tokoh pengawal istana yang berjuluk Ang Moko, akan tetapi baru sekarang ia melihat orangnya. Cici, kata pula Kwee Siok, di antara tujuh orang pengawal ketika Kaisar masih menjadi pangeran mahkota, Suhu adalah orang yang paling melihai di antara mereka. Mungkin tidak kalah oleh Dekong Chu, kata Kwee Kian. Wah, kalau dibandingkan dengan Dekong Chu mungkin masih kalah satu tingkat, kata Kwee Siok. Kian Koko, kau tahu bahwa Dekong Chu adalah seorang tokoh muda Gobi yang mempunyai kesaktian luar biasa, masa di dunia ada keduanya. Akan tetapi, kalau hanya dengan Bong Loko Wai saja sudah pasti Suhu lebih menang. Hui kau tersenyum di dalam hatinya mendengar perdebatan antara kedua adik tirinya ini dan sekaligus ia dapat menduga bahwa adik tirinya Kwee Siok ini tergila-gila kepada desan. Ia termenung dan diam-diam ia berdoa semoga adik ini tak akan mengalami nasib buruk dalam percintaan seperti ia sendiri. Betapapun adik tirinya ini di dalam hatinya tidak suka kepadanya, namun Hui kau memang memiliki watak yang penuh welas asih, dan peribubi yang mulia. Dahulu pun di pulau Chin Chow Atu, meski ia tahu bahwa Hui siang diam-diam membenci dirinya, namun ia selalu menaruh ibab pada adik angkat ini. Apalagi sekarang, dua orang ini betapapun juga adalah adik tirinya, anak-anak dari ayah kandungnya. Ternyata menurut percakapan yang ia dengar, Hui kau tahu bahwa kali ini Kaisar telah memilih lima orang selir baru di antara puluhan orang gadis-gadis yang didatangkan dari pelbagai daerah. Seperti telah seringkali terjadi, gadis-gadis yang tidak diterima tentu saja menjadi bagian dari para pembesar yang mengurusnya. Tidaklah mengherankan apabila mereka kini berpesta pora amat gembira, selain untuk memberi selamat kepada Kaisar, juga untuk memberi selamat kepada diri mereka sendiri. Hui kau merasa lega bahwa ayahnya tidak termasuk pembesar yang mengurus tentang penarikan gadis-gadis ini sehingga kali ini ayahnya tak ikut bergembira karena mendapat selir baru pula. Anehnya, selir-selir baru itu tidak hadir di tempat pesta dan yang tampak hanyalah para pengunjung yang membanjiri hadiah-hadiah berupa benda-benda berharga untuk para selir baru itu. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menjilat Kaisarnya, karena benda-benda berharga yang dikeluarkan itu hanya merupakan umpan untuk memancing ikan yang jauh lebih berharga daripada umpannya, yaitu berupa kenaikan pangkat dan lain-lain. Hui kau sudah merasa lega bahwa Kaisar agaknya tak akan melihat dan mengenalnya, juga agaknya ayahnya tidak akan menyinggung-nyinggung tentang dirinya. Siapa kira tak lama kemudian, seorang pembesar mendatangi ayahnya dan berbisik-bisik wajah orang tua itu seketika menjadi berseri-seri gembira dan dengan suara bangga dia berkata, Hui kau, eh, Lingji. Kaisar memanggil aku dan kau menghadap. Mari. Ayah yang bangga ini berdiri, lalu menggandeng tangan puterinya dan menjatuhkan diri berlutut di tempat itu juga untuk menghormati panggilan Kaisar, kemudian dia mengajak Hui kau berdiri dan berjalan perlahan menuju ke tempat duduk Kaisar. Di depan Kaisar, ayah dan anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut lagi, menunduk tanpa berani mengangkat muka untuk memandang Kaisar. Aha, inikah nona yang lihai ilmu silatnya itu? Betapapun juga, keadaan dan suara Kaisar ini demikian berwibawa sehingga menekan perasaan Hui kau dan membuat nona ini merasa mulutnya kaku dan tenggorokannya kering. Tak dapat ia mengeluarkan suara untuk menjawab. Betul, yang mulia, inilah anak hamba Kue. Hui kau yang bodoh. Hamba berdua mengaturkan selamat atas hari baik ini, semoga yang mulia bertambah kebahagiaan dan dikurniai panjang usia selaksat tahun. Kaisar ini tertawa senang. Kue er laikin, tidak aku sangka kau mempunyai seorang anak perempuan yang lihai ilmu silatnya, yang katanya malah menjadi murid dan anak angkat siang toa ong si raja ular. Hahaha, eh, kau. Kue eh Hui kau, benarkah kau diangkat anak oleh si raja ular? Tanpa berani mengangkat muka sedikitpun, Hui kau yang telah mendapatkan kembali ketenangannya menjawab, tidak salah, yang mulia. Bagus. Karena ayahmu adalah pembantuku, berarti kau pun pembantu istana pula. Hayo lekas kau mainkan beberapa jurus ilmu silat supaya dinilai oleh para pengawal dan agar menambah kegembiraan pesta ini. Bingung dan mengkau hati Hui kau. Betapa ceriwisnya Kaisar ini, pikirnya. Akan tetapi suasana di situ benar-benar amat berwibawa sehingga ia hampir kehilangan ketenangan hatinya. Mohon ampun sebesarnya, yang mulia, hamba tidak berani memperlihatkan ilmu silat yang dangkal dihadapan yang mulia. Semua orang yang hadir di situ kaget dan khawatir. Setiap penolakan kehendak Kaisar dapat dianggap sebagai pembangkangan yang sama saja artinya dengan pemerontakan. Wajah Kuei Taijin sudah berubah pucat seperti kertas kosong. Desan mengerutkan keningnya. Akan tetapi pemuda yang cerdik ini cepat berlutut dan berkata, Mohon yang mulia sudi mengampuninya. Sebagai seorang gadis yang baru kali ini berhadapan dengan yang mulia, dan baru kali ini menghadiri pertemuan agung, tentu saja nona Kuei Ehwi kau merasa malu-malu dan canggung sekali. Hamba usulkan agar supaya salah seorang di antara para pengawal suka mengawani dia sehingga selain nona Kuei Ehwi tidak akan sungkan, juga akan lebih edah untuk ditonton dan lebih mudah dijadikan ukuran bagi kepandayan nona Kuei Ehwi yang hebat. Kaisar tertawa girang dan bertepuk tangan. Bagus, kau memang pintar sekali, Desan. Kau yang memuja nona ini kepadaku, tentu kau sudah tahu sampai di mana tingkatnya dan aku beri izin kepadamu untuk melakukan pemilihan di antara para pengawal itu. Desan tentu saja dapat menduga sampai di mana tingkat kepandayan Kuei kau karena pernah ada melihat gadis itu bertanding melawan Bong Lok Lai. Tadinya dia hendak mengusulkan supaya Bong Lok Lai maju melayani nona ini, akan tetapi dia ragu-ragu karena siapa tahu kalau-kalau Bong Lok Lai akan kalah. Biarpun pertandingan kali ini hanya sebagai iseng-iseng dan menguji kepandayan belaka, namun kalau sampai pihak istana kalah, bukankah hal ini akan merendahkan nama besar Kaisar sendiri yang dianggap mempunyai pengawal yang tidak becus? Oleh karena itu, dia segera memandang Ang Moko, tersenyum dan berkata, Menurut pendapat hamba, hanya Ang Moko Long Hiong yang pantas untuk melayani nona Kuei, mengingat bahwa kepandayan nona Kuei sudah amat tinggi dan kalau lain orang yang melayaninya, akan sukarlah dapat digunakan sebagai ukuran. Semua orang terkejut mendengar ini, sedangkan Bong Lok Lai menjadi merah mukanya. Terang bahwa Desan tidak percaya kepadanya, maka mengajukan Ang Moko yang dianggap lebih pandai. Memang semua pengawal di istana juga maklum bahwa sebelum datang Desan dan para tokoh undangan, di antara para pengawal lama, Ang Moko merupakan tenaga yang paling boleh diandalkan karena ilmu kepandayanya memang hebat. Akan tetapi, banyak di antara para pengawal istana merasa penasaran. Untuk menguji kepandayan seorang nona yang begitu muda, mengapa mesti mengajukan Ang Moko? Agaknya beberapa orang pengawal muda saja sudah cukuplah. Benar-benar dekongcu sekali ini keterlaluan, pikir mereka. Malah diam-diam Kuei Tai Jan juga kaget sekali dan melirik ke arah orang muda itu. Apalah yang dikehendaki oleh orang muda ini, pikirnya tidak enak. Masa anakku harus diadu dengan Ang Moko yang lihai? Hem, apakah dia sengaja hendak membuat malu kepada Hoi Kau dan aku? Akan tetapi Desan tak mempedulikan semua pandang matu yang ditujukan kepadanya penuh pertanyaan itu. Juga Kaisar yang tadinya terkejut pula, setelah memandang wajah Desan yang bersungguh-sungguh, diam-diam merasa amat kagum. Benarkah gadis ini mempunyai kepandayan demikian tinggi sehingga patut dipertemukan dalam pertandingan melawan Ang Moko? Kaisar tertawa dan menjawab, Desan, kau lebih tahu dalam hal ini. Usulmu diterima, lakukanlah. Desan lalu menghampiri Ang Moko, berkata sambil tersenyum, Ang Long Hyong harap suka turun tangan mengembirakan suasana pesta. Akan tetapi hati-hatilah, nona Kwee benar-benar lihai. Ang Moko bangkit berdiri, mengangguk-angguk dan berkata, cukup keras sehingga dapat terdengar oleh Hoi Kau. Sungguh sebuah kehormatan besar untuk berkenalan dengan kelihayan anak angkat Syaung Choa Ong Giam Kin yang sakti. Yang paling merasa tegang di saat itu adalah Kwee Kia dan Kwee Siok. Dua orang muda ini saling pandang dan muka mereka berubah sebentar pucat sebentar merah. Memang dari ayah mereka, mereka telah mendengar bahwa kakak tiri mereka memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi mereka sendiri yang menjadi murid tokoh besar di istana, Ang Moko, diam-diam memandang rendah kepada Hoi Kau. Malah diam-diam mereka mencari kesempatan baik untuk mencoba kepandayan nona muka hitam itu. Siapa tahu sekarang di dalam Pesta Agung, di hadapan kaisar, kakak tiri itu akan dipertandingkan dengan guru mereka. Karena yang memerintahnya adalah kaisar sendiri, Hoi Kau tentu saja tidak berani membantah. Setelah memberi hormat dengan berlutut, ia lalu memenuhi isyarat desan, bangkit berdiri dan berjalan tenang ke tengah ruangan, di mana terdapat tempat yang agak tinggi dan memang sengaja dikosongkan. Di dalam taman itu, kaisar dan para tamu duduknya mengelilingi tempat ini sehingga tempat itu menjadi pusat perhatian. Ang Moko yang bertubuh tinggi kurus sudah berdiri di sana, menunggu dengan sikap tenang. Kaisar memerintahkan sesuatu kepada pengawal pribadinya yang cepat lari menghampiri desan. Pemuda ini tersenyum mengangguk-angguk, kemudian berlari pula ke arna pertandingan, berkata kepada Hoi Kau dan Ang Moko yang sudah berdiri berhadapan. Menurut perintah kaisar, karena di antara para tamu banyak yang tidak tahu ilmu silat, maka untuk menjaga kesusilaan dan mencegah persentuhan tangan, Jiwi, Anda berdua, diperintahkan menggunakan senjata dalam pertandingan persahabatan ini. Silakan Nona Kwe memilih senjata apa yang dikehendaki, akan saya sediakan. Hoi Kau memandang Ang Moko untuk mengetahui pendapat orang tua yang diharuskan menjadi lawannya itu. Dia melihat kakek itu sambil tersenyum lebar sudah mengeluarkan senjatanya yang aneh, yaitu sebatang Hun Cwe, pipa tembakau, yang putih kemilau bagai peperat. Hun Cwe ini panjangnya ada 3 per 4 meter, ujungnya meruncing dan beberapa sentimeter sebelum ujungnya terdapat buahnya, yaitu merupakan tempat tembakau yang biasanya dinyalakan. Tahulah Hoi Kau bahwa lawannya adalah seorang ahli totok yang berbahaya karena senjata seperti itu memang tepat untuk menotok jalan darah, bentuknya meruncing tapi ujungnya tumpul. Aku tidak ingin berkelahi sungguh-sungguh, mengapa harus memakai senjata katanya ragu-ragu. Pula, aku tidak membawa pedangku. Memang semua pengunjung tidak diperbolehkan membawa senjata, tentu saja kecuali para pengawal yang sudah dipercaya penuh. Aturan ini belum lama diadakan setelah terjadi perebutan kekuasaan dan makin lama makin banyak terdapat metu-metu dari pihak yang anti-kaisar berkeliaran di kota raja. Desan tersenyum dan mencabut pedangnya, kalau kau biasa berpedang, kau boleh mempergunakan pedangku, Nona. Terima kasih, Hui Kau terpaksa menerima pedang desan. Nah, kaisar telah memberi tanda. Kalian boleh mulai, kata desan yang segera mundur dan berdiri di pinggiran. Para tamu menahan napas, apalagi Kwee Taijin ketika melihat betapa anak gadisnya sudah berdiri dengan pedang terhunus di hadapan Ang Moko yang masih berdiri sambil tersenyum-senyum itu. Dengan gaya lucu Ang Moko sekali lagi berlutut memberi hormat kepada kaisar, lalu berdiri dan berkata, Nona Kwee, aku yang tua banyak mengharapkan petunjuk darimu. Ahaha, Long Hiong mengapa berlaku sungkan? Lekaslah bergerak dan lekas pula akhiri permainan ini, aku mana bisa menang dibandingkan dengan seorang tokoh tua. Jawab Hui Kau hati-hati, pedangnya sudah melintang di depan dadanya. Ang Moko tertawa lagi, lalu menggerakkan Hun Cue-nya sambil berseru, Awas Nona, aku mulai. Hui Kau maklum bahwa lawannya bukanlah orang lemah, hal ini tidak hanya dapat ia duga dari sikap kakek itu, juga sekarang jelas dapat dilihat dari dasyatnya sambaran Hun Cue yang melakukan totokan ke arah leher dan lambungnya. Dua bagian tubuh ini letaknya tidak berdekatan, akan tetapi ujung Hun Cue itu dapat menotok secara beruntun dengan cepat sekali sehingga sukar diduga bagian mana yang akan diserang lebih dahulu karena seakan-akan ujungnya berubah menjadi dua menyerang dengan berbareng. Tering. Terangki. Bunga api berhamburan menyilaukan mata pada saat pedang yang diputar Hui Kau itu sekaligus bertemu dua kali dengan Hun Cue itu. Karena ia menggunakan pedang orang lain, Hui Kau dengan tabah berani menangkis sekalian hendak menguji tenaga lawan. Ia merasa betapa tangannya tergetar hebat, akan tetapi dengan pengerahan hawa murni ia dapat mengusir getaran itu. Di lain pihak, Ang Moko berseru keras. Ia melompat mundur, cepat menarik Hun Cue-nya dan diamat-amati dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Wah-wah-wah, untungnya Hun Cue yang menjadi jimat hidupku ini tidak rusak katanya kemudian sambil tertawa. Tadi dia memang takut kalau-kalau Hun Cue kesayangannya ini lecet. Dengan lagak lucu kakek ini menerjal maju lagi mengirim serangan-serangan kilat. Hui Kau juga mainkan pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinar putih. Makin cepat kakek itu menyerangnya, makin cepat pula ia menggerakkan pedangnya, kini tidak hanya untuk mempertahankan diri, juga untuk balas menyerang. Hebat pertandingan itu dan juga indah sekali karena sambaran Hun Cue yang bagaikan kilat menyambar itu selalu lenyap di gulung awan putih sinar pedang Hui Kau. Kadang-kadang dari dalam gulungan awan itu munkrat bunga api dibarengi suara nyaring sekali seakan-akan halilintar menyambar dari gulungan awan mendung. Tentu saja Ang Moko sudah maklum akan maksud pertandingan ini. Tadinya dia hanya bermaksud menguji, tentu saja dia tidak akan menyerang sungguh-sungguh putri Kue E. Tai Jin yang juga menjadi kakak daripada kedua orang muridnya. Akan tetapi makin lama penyerangannya menjadi makin dasyat ketika dia mendapat kenyataan bahwa nona ini ilmu pedangnya sungguh tak boleh dipandang ringan. Dia harus memeras keringat dan mengerahkan tenaga dan kepandayan kalau tidak mau dikalahkan dan mendapat malu di dalam pertandingan agung itu. Setelah bertanding 50 jurus lebih, Ang Moko tidak berani main-main lagi dan terpaksa dia mengeluarkan kepandayannya agar jangan sampai kalah. Pada lain pihak, Hui Kau juga hendak menjaga namanya, selain juga hendak menjaga muka ayahnya. Kalau ia mudah saja dikalahkan, bukan hanya dia yang akan ditertawakan orang, apalagi oleh kedua orang adik tirinya, juga ayahnya tidak luput daripada ajakan. Namun, ia tetap tidak mau mempergunakan ilmu silatnya yang ia rahasiakan. Ia sengaja hanya mainkan ilmu pedang yang ia pelajari dari ibu angkatnya dan ternyata ilmu pedang itu sudah cukup untuk menandingi Hun Chue di tangan Ang Moko. Kaisar menjadi amat kelembira menyaksikan pertandingan pedang tingkat tinggi melawan Hun Chue maut ini. Berkali-kali dia bertepuk tangan memuji karena Kaisar ini pun seorang yang suka sekali akan ilmu silat. Setelah seratus jurus lewat, Ang Moko menjadi gelisah dan dia merasa khawatir sekali kalau-kalau akan dicertawai Kaisar serta rangkatnya akan diturunkan gara-gara dia tidak dapat lekas-lekas mengalahkan nona muda itu dalam pertandingan ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan seruan keras. Tangan kirinya bergerak melakukan serangan pukulan yang aneh sekali, dengan jari tangan terbuka dan dilakukan dari bawah ke atas, akan tetapi pukulan ini membawa angin panas yang luar biasa hebatnya. Kiranya inilah ilmu pukulan simpanan dari Ang Moko atau Iblis Merah, karena sebutan ini bukan saja menyindir pakaiannya yang serba merah, akan tetapi juga ilmu pukulannya Ang Tok Jiu, Tangan Racun Merah. Ilmu pukulan ini bukan main hebatnya, apabila dilakukan, tangan kirinya berubah menjadi merah seperti kepiting direbus dan dari tangan ini selain keluar hawa pukulan yang panas dan dapat meremukan tulang membakar kulit daging, juga mengandung hawa beracun. Hui Kau kaget bukan main ketika merasai hawa pukulan yang amat panas ini. Ia adalah putri angkat dari Cinto Anyo dan semenjak kecil ia tinggal di Pulau Ular Hijau, tentu saja ia tahu akan racun-racun berbahaya. Ia dapat menduga bahwa pukulan lawan ini tentu mengandung racun, maka ia tidak berani menerimanya dan cepat mengelak. Ang Moko semakin penasaran, Hun Cuenya terus mendesak di selingit pukulan-pukulan Ang Tok Jiu. Kali ini dia sama sekali tidak mau memberi hati dan niat satu-satunya adalah menjatuhkan atau mengelahkan gadis ini, baik secara halus maupun kasar. Hal ini dia anggap penting sekali untuk menjaga nama dan kedudukannya di hadapan Kaisar. Setelah Ang Moko menggunakan ilmu pukulan Ang Tok Jiu ini, segera Hung Kau menjadi terdesak hebat. Gadis ini tidak sanggup mempertahankan diri lagi karena ia harus selalu mengelak dari pukulan tangan kiri lawan sehingga permainan pedangnya tidak dapat lagi membendung banjir serangan Hun Cue yang bertubi-tubi dan terus-menerus mendesaknya dengan totokan-totokan berbahaya. Selaka, pikirnya, kakek merah ini agaknya tidak main-main lagi dan terlalu bernafsu untuk mengalahkanku, pikirnya. Dan ia tahu bahwa kalau kali ini ia kalah, itu akan terjadi dalam keadaan yang amat berbahaya karena sekali terkena totokan Hun Cue atau kena pukulan beracun, ia akan terluka parah. Baginya, kalah dari kakek ini di depan kaisar bukanlah hal yang terlalu ditakuti, akan tetapi tentu saja ia tidak seri kalau harus menyerahkan diri untuk ditotok atau dipukul sampai terluka parah. Mendadak dia mengeluarkan seruan nyaring dan ilmu pedangnya segera berubah hebat. Bila tadinya ilmu pedangnya bagaikan ombak-ombak kecil yang amat cepat menggelora, sekarang berubah tenang seperti gelombang lautan besar yang tampaknya tenang dan lambat, namun yang menelan segala yang dihadapinya. Gerakannya menjadi lambat dan aneh sekali. Akan tetapi bagi Ang Moko amat hebat kesudahannya, karena kakek ini tiba-tiba saja melihat betapa tangan kirinya tahu-tahu berhadapan dengan pedang yang mengandung tenaga dalam yang dirasyat. Jika ia melanjutkan serangannya, berarti tangan kirinya akan buntung. Cepat dia menarik tangan kirinya. Akan tetapi pedang itu dengan gerakan lambat dan aneh namun mengandung tenaga menempel yang luar biasa, tahu-tahu sudah menghantam Hun Cue-nya. Terdengar suaranya ringan, Hun Cue itu terlepas dari tangan Ang Moko yang tiba-tiba merasa betapa tangan kanannya setengah lumpuh. Ang Moko kaget sekali, mengeluarkan suara keras dan melompat ke belakang. Keringat dingin membasahi lehernya karena maklum bahwa tadi kalau lawannya berniat buruk, tentu tidak akan terluka. Ternyata pedang itu tidak mengejarnya dan Hui Kau hanya berdiri dengan pedang melintang di depan dada. Kiam Hoat bagus terdengar pujian dari salah seorang di antara mereka yang tempat duduknya di dekat desan, seorang laki-laki setengah tua yang gagah dan tampan, yang bermata tajam bersinar-sinar. Terdengarlah tepuk tangan, ternyata Kaisar sendiri yang bertepuk tangan memuji. Semua orang lalu mengikuti gerakan ini dan meledaklah tepuk tangan dan pujian di taman itu. Kaisar mengangkat tangan dan semua suara itu berhenti. Kue Ehwi Kau, sebagai seorang gadis muda, ilmu silatmu hebat bukan main. Apabila Engkau sampai mendapat pujian dari Sintiameng Tan Bengkui, itu berarti bahwa ilmu pedangmu sudah mencapai tingkat tinggi. Bagus sekali Kaisar berkata dengan suara gembira. Hui Kau baru teringat bahwa ia berada di dalam pertemuan agung di mana Kaisar hadir. Dan melihat betapa Angmoko sudah menjatuhkan diri berlutut, ia pun segera berlutut menghadap kepada Kaisar dengan penuh hormat. Diam-diam ia mencatat ucapan Kaisar tadi bahwa orang setengah tua yang memujinya itu adalah Sintiameng Tan Bengkui yang amat tersohor sebagai juara ilmu pedang. Kue Ehwi Kau, menyaksikan kepandayanmu, kami mengangkatmu sebagai pembantu komandan pengawal istana. Desan yang akan membagi tugas kepadamu. Hi, desan kau perkenalkan nona perkasa ini kepada para anghiong yang hadir. Dengan sikap gembira sekali Kaisar itu lalu melanjutkan makan minum dan suasana pesta makin gembira. Hui Kau hanya dapat mengaturkan terima kasih sambil berlutut, lalu ia mengiringkan desan yang mengajaknya untuk berkenalan dengan beberapa orang tokoh yang duduk di bagian tamu kehormatan. Pertama-tama ia diperkenalkan dengan orang setengah tua yang tadi memujinya, yaitu Sintiameng Tan Bengkui. Tokoh pedang ini memandangnya dengan tajam penuh selidik, kemudian mengangguk dan berkata, Nona Kue Eh, sebagai putri angkat Giam Kin, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan ilmu pedang yang hebat tadi. Lain waktu bila ada kesempatan aku ingin sekali mengajak kau bercakap-cakap tentang ilmu pedangmu itu. Suara itu terdengar manis memuji, akan tetapi mengandung sesuatu yang mendebarkan jantung Hui Kau, karena jelas terasa olehnya bahwa tokoh pedang ini nampak tidak puas. Ia tidak dapat memperhatikan tokoh pedang ini lebih lanjut karena desan sudah memperkenalkan dia kepada tokoh-tokoh lain yang banyak terdapat di bagian itu. Orang kedua yang diperkenalkan oleh desan kepadanya adalah seorang kakek yang berpakaian seperti tosu tua, bertubuh pendek gemuk akan tetapi mempunyai sepasang lengan yang panjang sekali. Usianya sudah lebih dari 50 tahun namun mukanya halus seperti muka kanak-kanak. Tosu ini adalah seorang undangan dan dia bukanlah orang sembelarangan karena dia ini bukan lain adalah paman guru desan sendiri. Tosu pendek ini adalah seorang pertapa Gobi, adik seperguruan He Lojin yang terkenal dengan sebutan Lui Kong atau Malaikat Guntur. Adapun julukan atau nama pendekannya adalah Tian Tecu. Menilik dari sebutan dan julukan ini, Lui Kong Tian Tecu, sudah membuktikan bahwa betapa tokoh ini mempunyai watak jumawa. Akan tetapi kejumawaannya tidaklah kosong belaka karena dia memang memiliki kepandayan yang amat luar biasa dan dia bahkan pernah membuat ribut di Godipai, yaitu Partai Persilatan Godisan yang amat tersohor. Berbeda dengan watak suhengnya, He Lojin, yang lebih suka menyembunyikan diri di puncak gunung, Tosu pendek ini menerima undangan desan dengan gembira karena sesungguhnya dia masih suka bersenang-senang menikmati kemuliaan duniawi. He he, Nona Kwee masih amat muda tapi hebat ilmunya, kata Lui Kong Tian Tecu sambil memandang dengan matanya yang sipit dan menggerak-gerakan dua lengannya yang panjang. Muka yang cantik jelita disembunyikan dibalik kehitaman yang disengaja. He he he, Giam Kim si iblis cilik benar-benar luar biasa, sudah mati meninggalkan keturunan begini hebat. Bukan main mengkalnya hati Hoi Kong mendengar ini dan diam-diam dia pun terkejut karena kakek pendek itu benar-benar awas pandang matanya sehingga secara menyindir sudah membuka rahasia mukanya yang hitam, agaknya dapat menduga bahwa mukanya menjadi hitam karena racun. Lebih-lebih kagetnya ketika suara ketawa terkekeh yang terakhir dari kakek itu membuat ia hampir roboh karena badannya serasa tertekan hebat membuat kedua kakinya seperti lemah tak bertenaga. Cepat-cepat Nona ini mengerahkan hawa murni di dalam tubuh melindungi jantung karena ia pun maklum bahwa dengan suara ketawa itu, si kakek aneh telah menyerangnya atau menguji tenaga dalamnya. Itulah semacam ilmu hikang yang hebat sekali, yang dapat menggunakan suara ketawa untuk menyerang orang yang dikehendaki tanpa membawa pengaruh terhadap orang lain di sekelilingnya. Hanya seorang yang luakannya sudah tinggi sekali dapat melakukan hal ini. Cepat ia menjurah kepada kakek itu dan mengucapkan kata-kata merendah, Saya yang muda dan bodoh mana berani menerima pujian lociampu. Orang ketiga yang diperkenalkan oleh desan adalah seorang yang tidak kalah aneh dan menariknya. Dia ini seorang hwasyo yang bertubuh tinggi besar, berjubah sederhana dengan dada setengah terbuka sehingga tampak bulu dadanya yang lebat. Usianya tentu tidak kurang dari 50 tahun, kepalanya gundul kelimis dan besar sekali sesuai dengan tubuhnya. Matanya lebar bundar tetapi jarang dibuka karena seringkali meram, alisnya tebal berbentuk golok. Wajah hwasyo ini tampak angker dan berwibawa, tidak mencerminkan sifat tulas asih melainkan mendatangkan rasa segan dan hormat karena jelas dari pribadinya bersinar sifat keras dan kuat yang sukar ditundukan. Berbeda dengan para tamu lain, hwasyo ini menghadapi meja kecil di mana terdapat hidangan dari sayur-sayuran tanpa daging, tanda bahwa dia seorang yang kiak jai, pantang daging, akan tetapi suka minum arak, terbukti dari guci besar arak yang disediakan untuknya. Nona Kwee, lo suhu ini adalah bokhawasyo, tokoh besar dari siauling, seorang patriot sejati yang siap mengorbankan tenaga dan jiwa untuk mempertahankan negara. Apakah kau pernah mendengar mengenai hengsan Ngolomo, lima iblis tua dari hengsan? Nah, begitu bokhawasyo ini menginjakan kaki ke hengsan dan turun tangan, lima iblis tua itu terbasmi habis, sarangnya dibakar dan semua dilakukan oleh bokhawasyo seorang diri saja. Hui kau terkejut. Pernah dia mendengar ketika masih berada di Chinchouatsu mengenai hengsan Ngolomo ini, yang terkenal kejam dan amat tinggi kepandainya, apalagi kalau maju berlima. Ibu angkatnya sendiri pernah menyatakan rasa jerinya kalau harus menghadapi lima orang iblis tua itu dan sekarang Hwasyo tua ini seorang diri saja mampu membasminya. Omi Tohut, kaum pemberontak dan pengacau negara kalau tidak dibasmi, tentu membuat sengsara rakyat. Komentar Hwasyo itu tanpa membuka matanya, akan tetapi senyum yang membayang di bibirnya yang tebal itu menjadi tanda bahwa dia merasa senang akan pujian desan. Syukur nona kue sudah terlepas dari ayah angkat macam giam kin yang jahat, seterusnya harap meneladani ayah sendiri yang mengabdi kepada negara. Hwasyo itu selanjutnya menutup metu dan mulut tidak peduli lagi kepada Hwikau. Masih banyak tokoh-tokoh diperkenalkan oleh desan kepada Hwikau, akan tetapi selain dua orang yang sudah disebutnya tadi, hanya ada dua orang lagi yang menarik perhatian Hwikau, yaitu seorang laki-laki tinggi kurus berambut keriting berkulit hitam yang diperkenalkan sebagai doa kala, seorang pendeta Hindu yang tadinya adalah seorang pertapa di puncak Anapurna di Himalaya. Ia seorang bangsa Nepal yang berilmu tinggi dan dalam perantauannya di timur akhirnya dia bertemu dengan desan dan dapat dibujuk membantu kaisar baru dalam menghadapi musuh-musuhnya. Seorang lagi tokoh wanita yang usianya sudah mendekati 50 tahun, seorang ahli pedang dari Kunlun Pai. Sebetulnya tokoh wanita ini merupakan seorang pelarian dari Kunlun Pai beberapa tahun yang lampau karena sebagai anak murid Kunlun dia sudah melakukan pelanggaran susila dan ketika ditegur oleh ketua Kunlun Pai pada waktu itu, ialah Pek Gan Siansu, ia melawan dan akhirnya ia dikalahkan dan diusir oleh Pek Gan Siansu. Semenjak itu, dia melakukan perantauan dan tidak berani kembali ke Kunlun Pai. Akan tetapi dalam perantauannya ini dia malah mendapat penambahan ilmu kepandayan yang hebat sehingga diakini merupakan tokoh yang liai sekali. Wanita ini bernama Gui Hwa dan berjuluk itu Kiam, setangkai pedang. Demikianlah, Kun Hong, berkata Hui Kau mengakhiri penuturannya kepada Kun Hong. Selanjutnya aku tinggal bersama orang tuaku. Karena tak berani menolak perintah Kaisar, aku terpaksa membantu Desan, akan tetapi bukan membantu di dalam istana, hanya aku berjanji kepada Desan akan membantu setiap kali tenagaku dibutuhkan. Dia amat baik kepadaku dan memang keadaan di kota Raja amat kuat, banyak terdapat tokoh-tokoh pandai. Oleh karena itu, pada saat mendengar bahwa ada seorang buta dikeroyok, hatiku terkejut bukan main. Cepat-cepat aku keluar dan menuju ke tempat pertempuran untuk mencegah mereka yang mengeroyukmu. Akan tetapi ternyata kau telah dapat melarikan diri dan aku tak berdaya melihat penyembelihan yang dilakukan para pengawal terhadap orang-orang HWAI Kaipang. Aku menyusul dan mencarimu dengan diam-diam dan aku melihat jejak Desan di rumah ini, HWI Kao memandang kepada mayat Jan Dayo yang tak bergerak sambil menarik napas panjang. Karena salah sangka setelah melihat Desan dilayani Jan Dayo ini aku pun menjadi marah, menghinanya dan merampasmu, ah, aku menyesal sekali, Kun Hong. Selama HWI Kao bercerita, Kun Hong hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Terutama sekali penuturan HWI Kao tentang orang-orang kosan di kota raja yang amat menarik hatinya. Agaknya Hwasyo yang mampu menghadapi jurusnya sakit hati tentulah Bok Hwasyo, jago tua Syaolin itu. Wah, berat kalau begini. Dia merasa bersyukur bahwa mahkota kuno itu tidak terampas oleh mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.